agamawan dengan pura-pura menjadi agamawan Hai dan disana sedikit menyinggung tentang ada seorang dukun ya yang katanya pernah membunuh Saibaba kemudian pernah diangkat ke surga dan neraka lalu sedikit agak mencelah dengan tidak percaya ya saudara nah saya lihat guru gembul ini orangnya cerdas tetapi satu hal yang saya ingin sampaikan bahwa sesuatu yang bukan beranah kita tidak usah untuk menyinggung-nyinggung dan mengusik itu karena itu adalah pengalaman pribadi karena apa yang dilakukan saya yakin ya itu diarahkan kepada pendeta Daud Tony saudara pendeta Daud Tony lalu kemudian melanjutkan pernyataannya dengan mengatakan bahwa masyarakat kita yang sakit ketika percaya dengan hal-hal itu karena dia membahas apa yang dilakukan Daud Tony seolah-olah tidak percaya lalu mengatakan bahwa masyarakat kita yang sakit nah di dalam kekristianan saudara khususnya saudara-saudara seiman Yesus berkata bahwa dari buahnya lah kamu melihat memang ketika kita percaya kepada sesuatu yang sesuatu yang tidak benar atau membawa kita kepada hal-hal yang buruk atau menggurui kita mengajarkan kita untuk berbuat jahat itu bisa dikatakan bahwa kita yang sakit kita percaya kepada sesuatu yang mengajarkan kita tentang kejahatan berarti kita yang sakit di dalam Alkitab sekali lagi saya tegaskan bahwa Yesus memberikan pernyataan bahwa banyak ajaran-ajarannya akan muncul tetapi dari buahnya lah kamu melihat bahkan jangankan itu saudara kebenaran dengan kebaikan itu beda tipis Tuhan menginginkan kita sampai level kepada kebenaran mengerti kebenaran bukan hanya kebaikan apalagi kejahatan iblis pun saudara bisa melakukan tipuan-tipuan seolah-olah menggunakan kebenaran tetapi ujungnya salah jadi apa yang saya ingin sampaikan kepada rekan-rekan saudara-saudara saya iman sekalian adalah bahwa kita harus paham antara buah yang dihasilkan dari seseorang buah yang baik dengan buah yang tidak baik itu yang Yesus sampaikan nah kita sebagai orang yang mempercaya kepada Kristus dan mengerti Alkitab tentunya apa yang disampaikan oleh pendeta doktoni kita akan uji juga tidak serta-merta kita telan bulat-bulat tapi tentunya kan apa yang disampaikan oleh guru gembul itu dia mendengarkan hanya sepintas saja dia nggak pernah mungkin ingin mengetahui lebih jauh apa sebenarnya yang terjadi dengan dukun ini saudara dan tidak bisa dicampur adukan pada saat membunuh Saibaba menurut pengakuan pendeta doktoni dan juga pada saat dia terangkat ke surga ini ada kronologinya setahu saya pada saat dia berhadapan dengan Saibaba itu sudah di dalam Tuhan dia tidak menggunakan lagi ilmu-ilmu santet minta maaf kalau salah dengar setahu saya jadi dia berdoa dan bergumul pada saat menghadapi Saibaba bukan pada saat dia masih melakukan perdukunan ini harus dipisahkan dan pada saat Tuhan mengangkat dia ke surga itu sudah bertobat juga dia sudah bertobat dan sudah percaya artinya ketika seseorang dibawa ke surga itu bukan fisiknya tetapi rohnya saudara ya orang yang tidak paham ini tentang roh kudus tentang dunia roh orang yang tidak paham tentang dunia roh pasti tidak mengerti sulit untuk dipahami tetapi kita yang walaupun tidak terlalu paham dunia roh Yesus berkata kepada kita bahwa kamu harus hidup sesuai dengan tuntunan roh yang akan mewarisi kerajaan surga nanti khususnya kita orang yang percaya adalah roh kita saudara jadi orang-orang yang tidak mengerti ini pasti tidak masuk akal karena itu sekali lagi saya sampaikan kepada orang-orang yang tidak punya kapasitas untuk membuat perbandingan karena ini yang bisa menjelaskan ini adalah orang-orang yang bisa mengerti dan membaca Alkitab lalu cerita itu harus kita pelajari tidak bisa serta-merta kemudian disatukan antara apakah dia masih dalam perdukunan pada saat dia dibawa ke surga bukan sudah rohnya dibawa Tuhan ke surga itu pada saat dia sudah bertobat Tuhan memperlihatkan apa yang akan terjadi dan ini adalah pengalaman pribadi dan yang disampaikan adalah sesuatu hal yang bisa menjadi pertimbangan bagi banyak orang apakah itu benar atau salah dan sesuatu yang salah saudara orang berkata saya ke surga tetapi dia mengajarkan keburukan menurut saya itu perlu dipertanyakan kembali lagi buah yang paling penting dalam kehidupan ini orang bisa berkata bahwa saya ke surga saya terima firman tetapi kita harus cross check kebenarannya sesuai dengan firman Tuhan tidak? buahnya sesuai tidak? bagaimana dengan orang itu? itu kata Alkitab saudara jadi karena itu saudara aku biarlah ini memberikan satu pencerahan pemahaman kepada setiap saudara yang melihat pernyataan-pernyataan itu karena viral saya sebagai orang yang satu iman dengan pendeta Daud Tony saya yakin tetapi saya tidak sakit saudara saya yakin dengan apa yang disampaikan pendeta Daud Tony tapi tidak serta-merta semua yang disampaikan saya telan bulat-bulat kita uji kita uji dan kita tahu bahwa buah yang dihasilkan pendeta Daud Tony setelah jadi pertobat kan ada perubahan iya kan? jadi pertobatannya bukan hanya sebagai kamuflase saja tetapi ada buah contohnya gini ketika orang mengatakan bahwa saya sudah pertobat dari praktek perdukunan atau apapun itu tetapi ternyata kita lihat cara-cara dia ya masih ada tipu-tipu itu kan bisa terlihat artinya itu perlu dipertanyakan karena pertobatan di dalam iman Kristen adalah pertobatan sejati meninggalkan dosa, kejahatan lalu hidup dalam kehidupan yang baru yang diajarkan oleh firman Tuhan Tuhan Yesus ajaran kasih bagaimana hidup dalam kebenaran kalau ada orang mendapatkan bahwa saya ini adalah Nabi Tuhan siapapun saudara tetapi kita lihat buahnya itu perlu dipertanyakan khususnya ini bisa juga terjadi kepada saudara-saudara saya iman karena ada banyak juga iman aku sebagai Nabi tetapi buahnya tidak sesuai jadi biarlah ini menolong kita semua untuk memahami apa yang sebenarnya terjadi dengan Dita Dautoni di lain waktu saya akan sambung saudara saudara bisa mensupport dan mendukung channel ini sehingga saudara bisa mendapatkan video-video terbaru dari saya terima kasih dan Tuhan memberkati Terima kasih Terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih